Alhilal segel tiket final Piala Raja Arab Hasil Liga Champions, Bayern Munchen vs Madrid Seri Vinicius Junior samai catatan Cristiano Ronaldo Hanya 3 pemain yang tidak akan dijual MU Bayern Munchen dan Real Madrid saling bertarung di leg pertama semifinal Liga Champions Meski banyak ditekan Bayern, Madrid mampu memimpin 1-0 lebih dulu di menit ke-24 via Vinicius Junior Bayern menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-53 Leroy Sane melepaskan tembakan yang tidak mampu ditepis Lunin Bayern mendapat hadiah penalti, Herrigan menjadi ekskutor dan membuat Bayern berbalik memimpin 2-1 di menit ke-57 Giliran Real Madrid mendapatkan hadiah penalti, Vinicius membuat skor berubah menjadi 2-2 di menit ke-83 Hasil imbang menguntungkan Real Madrid, mereka gantian menjadi tuan rumah di leg kedua pada tengah pekan depan Semifinal Piala Raja Arab Saudi Ali Tihad vs Alilal di King Abdullah Sport City Alilal yang menurunkan skor terbaik, mereka lebih dulu memimpin melalui lesakan Michael pada menit ke-25 Alilal sukses menyamakan skor pada menit ke-67 Adalah Abdirazhak Hamdallah yang menurunkan namanya di papan skor Ketika laga akan berlanjut ke babak ekstratem Alilal membuat kejutan dengan mencetak gol kemenangan melalui Saud Abdul Hamid di menit ke-81 Dengan hasil ini, Alilal menjaga asa untuk menjuarai Piala Raja Arab Saudi Vinicius memborong 2 gol Madrid di laga ini dan keduanya adalah gol penting Dia membuka keunggulan tim, lalu menyamakan kehidupan dalam kondisi tertinggal Gol pertama Vinicius menunjukkan kecerdikannya memecah barisan pertahanan lawan Gol keduanya datang dari titik putih, eksekusi tenang, keras dan akurat Meski tidak banyak mendapatkan kesempatan menyerang Vinicius tetap bisa melepas tiga tembakan tepat sasaran di laga ini Aksi dan kontribusinya diberi rapor 7,7 oleh Husku Red Ukiran beres Vinicius Junior kegauh FC Hoyland membuatnya Sukses membuka pintu prestasi bergabung dengan geng elit Cristiano Ronaldo Dilaporkan Kuali Internasional, Vinicius Junior sebelumnya telah mencetak gol melawan Manchester City di bapak semifinal Liga Champions Dua musim beruntun 2021-2022 dan 2022-2023 Terbaru, penggawat timnas Brazil ini kembali nyekor Hasilnya Vinicius Junior menjadi pemain keempat yang mampu mencetak dalam tiga musim beruntun di bapak semifinal Liga Champions Di sisi lain, hasil imbang ini memiliki arti penting bagi Munchen untuk menjaga harga diri mereka Bayar Munchen memiliki tradisi gemilang di Allianz Arena Mereka hanya kalah satu kali dari 25 pertandingan terakhir di Liga Champions di kandang mereka Dan tidak terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir, 12 menang, dan 4 seri Sayangnya, mereka tidak memiliki modal berharga untuk menyongsong lag kedua di kandang Los Blancos Hasil imbang ini sedikit banyak membuat skuad asuhan Thomas Tussle merugi Meski tak mampu membawa bayar Munchen merangkuh kemenangan kontra Real Madrid Harry Kane menorehkan catatan gemilang Torehan impresif pertama adalah Kane selalu terlibat dalam 11 gol Liga Champions musim ini 8 gol dan 3 asis Harry Kane mampu menjadi pemain Inggris pertama yang mampu mengukir pencapaian tersebut di Liga Champions Ada pun catatan muncar yang kedua adalah Kane telah mendulang 43 gol dan 11 asis Dari 43 pertandingan di seluruh ajang Bagi sang striker, itu adalah torehan terbaiknya dalam satu musim kompetisi Carlo Ancelotti kini telah tampil dalam 10 pertandingan semifinal Liga Champions Itu catatan terbanyak di antara manajer manapun bersama dengan Pep Guardiola Thomas Muller mencatatkan penampilan ke-150 di Liga Champions untuk Bayern Munchen Dia menjadi pemain ketiga yang mencapai milis ton tersebut untuk satu klub di kompetisi ini Belandang Real Madrid Judbeli yang mencatatkan penampilan ke-32 di Liga Champions Dalam secara kompetisi, hanya Sesfabrikas 34 yang mencatatkan penampilan lebih banyak sebelum berusia 21 tahun Barcelona akhirnya tidak perlu mencari pelatih baru untuk musim 2024-2025 mendatang Pasalnya, Xavi Hernandez memutuskan untuk bertahan di Barcelona pada musim depan Konfirmasi itu meluncur dari mulut Xavi serta Presiden Barcelona Juan Laporta Dalam jumlah pers di Ciudad Deportiva Juan Jemper Namun ada sebuah fakta terungkap Presiden Barcelona Juan Laporta sebetulnya sudah tak ingin timnya ditangani Xavi untuk musim depan Namun, dibalik batalnya keputusan Xavi hengkang di akhir musim Ternyata ada peran bocak 16 tahun, Lamin Yamal Hanya tersisa lima pertandingan di La Liga 2023-2024 Artem Dovvig berada di jalur yang tepat untuk memenangkan PCC Hadiah yang diberikan pada akhir setiap musim kepada pencetak gol terbanyak Saat ini, Dovvig memimpin kelas men dengan 19 gol Dua gol lebih banyak daripada Judbelihem, penantang terdekatnya Seperti yang dilakukan Robert Lewandowski pada musim lalu Dovvig berharap dapat mengangkat trofi PCC di musim debutnya di La Liga Kecil potensi Marco Ros menaikkan kontrak baru bersama Borussia Dortmund Andai Edin Tersik masih berada di pinggir lapangan Musim ini, menit bermain sosok yang pernah mentas di Borussia Mönchengladbach tereduksi lantaran dirinya disebut terlipat perang dingin Dengan Edin Tersik, penunjukan Lars Riken sebagai CEO olahraga klub Juga tak banyak membantu Ros mendapatkan kontrak baru Sang pemain dipastikan bakal angkat kaki dari signal Iduna Park di akhir musim Dilansir dari Daily Mail, heboh soal bocoran jersey Arsenal untuk musim depan Beberapa fans Teganers di Inggris disebut kaget dengan warna-warna yang mencolok Jersey Arsenal tersebut merupakan jersey tandang warna dasarnya adalah hitam Yang mencolok adalah warna aperela didas dan logo klub dengan warna hijau dan merah Website-website basis fans Arsenal mempertanyakan jersey tandang tersebut yang dinilai kurang memuas skor Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano punya informasi seputar masa depan Mason Greenwood Manchester United dipastikan akan menjual sang pemuda di musim panas nanti Setan merah dikabarkan lagi butuh tambahan dana untuk belanja pemain baru di musim panas nanti Sehingga mereka harus menjual beberapa pemain bakal dijual Greenwood masuk dalam daftar jual itu Dan MU berharap bisa menjualnya dengan harga yang cukup tinggi Mereka menginginkan sekitar 35-40 juta euro untuk jasa sang penyerang Manajemen Manchester United dikabarkan mulai resah dengan performa Rashford yang tidak kunjung membaik Sehingga mereka mulai mempertimbangkan untuk menjualnya Mereka akan melepaskan sang pemain jika ada tawaran besar masuk Ini disebabkan kontrak Rashford masih cukup panjang di MU Namun jika dibandingkan dengan rumor yang beredar Nilai tuntutan MU untuk Rashford saat ini sudah turun Mereka siap melepaskannya di kisaran 70 juta ponster ring saja di musim panas nanti Media Italia Tutu Sport mengabarkan bahwa Juventus kemungkinan akan mempertahankan Masi Miliano Allegri hingga kontraknya berakhir pada Juni tahun 2025 Juventus disebut masih raku dalam memutuskan nasib Allegri Sebab Juventus harus membayarkan kompensasi atau pesangan senilai di 18 juta euro Jika memutuskan untuk mendepak Allegri Faktor lain yang akan mempertahankan Allegri di Juventus adalah berhasil membawa ke Liga Champions Artinya Allegri sudah mencatatkan target yang dibebankan kepadanya di awal musim Seri Jim Radcliffe terlibat intens dalam rangka revolusi Manchester United Ia ingin Manchester United datang dengan wajah baru pada musim depan Menurut laporan The Telegraph Manajemen Manchester United telah memetakan squad saat ini Ada pemain yang tidak akan dijual dan sebaliknya Untuk pemain yang tak masuk daftar jual Manchester United punya tiga Mereka adalah Alejandro Garnaccio, Rasmus Hoyland, dan Kobe Maino Manchester United percaya ketiganya bisa jadi tulang punggung di masa depan Menurut laporan dari Football Insider Liverpool juga meyakini bahwa musim panas nanti akan ada usaha lagi untuk menggoda Mohamed Salah Sekarang ini kontrak Mohamed Salah di Liverpool tersisa sekitar satu tahun lagi Usianya sudah 31 tahun Sekarang ini masa depannya jadi tak jelas Apalagi setelah ia berseteru dengan Jurgen Klopp Musim depan Klopp memang tak akan lagi menukangi Liverpool Tapi belum bisa dipastikan apakah ia bakal masuk dalam rencana Arnie Slott atau tidak Kini Queen Min Kelleher sudah kembali ke bangku cadangan Sebab Alison Baker sudah pulih dari cenderanya dan kembali bermain Dengan kebetannya di bawah Mr. Gawang Kelleher sudah pernah disebut bakal cabut dari Liverpool pada musim panas tahun 2023 lalu Gossip itu memang sudah berlalu Namun kini gossip serupa bakal mencuat Kelleher disebut bakal bentrok dan cabut dari Liverpool pada musim panas tahun 2024 nanti Meski kontraknya tersisa dua musim lagi Football insider mengaklaim Kelleher siap cabut karena enggan jadi yang nomor 2 Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar masa depan Mauricio Pochettino Yang menyebut bahwa untuk saat ini Chelsea belum menghadapi keputusan apapun terkait masa depan sang pelatih Romano juga menyebut bahwa untuk saat ini manajemen Chelsea masih memberikan kesempatan bagi Pochettino Sang manajer masih dilibatkan dalam perencanaan tim untuk musim 2024-2025 Alhasil ada tanda-tanda yang kuat bahwa Pochettino bakal dipertahankan manajemen Chelsea di musim panas nanti Scoot McTominay baru-baru ini mendapatkan musibah Ia mengalami cedera di lega melawan Bruni di akhir pekan kemarin Melalui akun media sosialnya baru-baru ini McTominay meluruskan kabar yang menyebut bahwa cederanya cukup parah Ia memastikan bahwa kabar itu tidak benar karena kondisinya tidak seburuk dugaan awal McTominay sendiri menyebut bahwa ia saat ini sedang mengupayakan agar bisa lekas sembuh Dari cedera yang dideritanya itu, ia berharap bisa comeback lagi sebelum musim 2023-2024 berakhir Dilansir dari situs resmi AFC, timnas Uzbekistan U23 catatkan rekor Serigala Putih samai catatannya Jepang di tahun 2016 sebagai tim tersubur dalam satu edisi Piala Asia U23 dengan 14 gol Uzbekistan masih berpeluang menambah gol di babak final Andai bisa dilakukan, mereka akan menjadi tim tersubur dalam satu edisi kompetisi tersebut Lebih dari itu, Uzbekistan sudah bikin rekor tersendiri sebagai tim tersubur sepanjang Piala Asia U23 sejak pertama kali digelar Sejak tahun 2013, mereka total sudah bikin 56 gol Piala Asia U23 2024 mencapai babak punca Dalam situs resmi AFC, sudah ada 10 tim yang dapat hadiah penalti sepanjang Piala Asia U23 2024 ini Di posisi teratas adalah Irak U23 dengan 3 penalti Ketiga penalti tersebut seluruh dieksekusi oleh Ali Jassim ketika tiganya jadi gol Tentu, hal itu harus jadi perhatian timnas Indonesia U23 nanti Garuda Muda harus mampu bermain disiplin dan jangan ceroboh Melakukan pelanggaran di dalam kotak penaltinya sendiri Timnas Indonesia U23 nanti akan menghadapi Irak pada Kamis malam pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Di Abdullah bin Khalifa Stadium Sayangnya nanti, Garuda Muda tidak akan diperkuat sang Kapten Rizky Rido Dalam statistik dari situs resmi AFC, Rizky Rido begitu tangguh untuk berihal clearance alias sapuan sepanjang Piala Asia U23 2024 Rido sudah lakukan 23 kali clearance alias terbanyak kedua setelah Muhammad Ayas, Qatar Ini menjadi bukti ketangguhan Rido dalam menjaga jantung pertahanan Garuda Muda Calon kipar timnas Indonesia Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta Digutip dari situs resmi kantor wilayahkan Wilkemen Kumham DKI Jakarta Terlihat Martin Paes menggunakan beje hitam dan dasi merah saat mengambil sumpah menjadi WNI Pengambilan sumpah WNI yang dilakukan Martin Paes terbilang mengejutkan Pasalnya, tidak ada pernyataan resmi dari PSSI sebelumnya terkait jadwal sumpah WNI Paes Seperti yang terjadi terhadap pemain-pemain naturalisasi lainnya Timnas Indonesia terus berupaya menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat merah putih Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengatakan back-end isi Nismegen, Calvin Verdon, dan striker FC Dordrecht Jens Reven sedang dalam proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia Dalam video di Instagramnya, Eric Thohir bertemu langsung dengan Paes, Verdon, dan Reven beserta keluarganya melihat profil keduanya bisa jadi pemain yang dibutuhkan skuad Garuda Rans Nusantara menjadi tim terakhir yang dipastikan terdekredasi dari Liga 1 Rans menyusul Bayangkara FC dan Persikabu turun kasta Rans mengakhiri musim ini finish di beringkat ke-16 dengan 35 poin Posisi mereka hanya lebih baik dari Bayangkara di urutan ke-17 dengan 26 angka Dan Persikabu yang menjadi juru kunci dengan 20 poin Rans, Bayangkara, dan Persikabu jadi 3 tim yang turun kasta musim ini Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe